Kisah wanita pesina yang memberi minum pada anjing. Terdapat hadis yang membicarakan tentang keutamaan memberikan minum pada hewan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Di antara hadis yang diangkat adalah membicarakan wanita pesina yang memberi minum pada anjing dan akhirnya ia mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Rasulullah Solalohu Alaihi Wasalam Bersabda Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat, lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diliku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis lain juga dari Abu Uroiroh, Nabi Salallahu Alaihi Wasalam bersabda. Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis Riwayat Muslim Beberapa faedah dari hadis di atas. Satu, yang dimaksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk berbuat baik padanya. Dua, hadis di atas juga berisi motivasi untuk berbuat baik pada manusia. Jika dengan memberikan minum pada anjing bisa mendapatkan pengampunan dosa, maka memberi minum pada manusia tentu pula akan mendapatkan pahala yang besar. Tiga, memberikan minum pada hewan yang membutuhkan termasuk pula anjing akan menuai pahala dan terhapusnya dosa. Empat, besarnya karunia Allah dan keluasan rahmatnya. Dia membalas dengan balasan yang besar atas perbuatan yang sedikit. Allah mengampuni dosa orang tersebut hanya dengan sedikit perbuatan, yaitu dengan membeli minum anjing. Lima, seorang muslim pelaku dosa besar tidak difonis kafir. Bisa jadi Allah mengampuni dosa besar tanpa taubat karena dia melakukan kebaikan yang dengannya Allah mengampuninya. Wanita pezina itu diampuni bukan karena taubatnya, namun karena dia memberi minum anjing. Sebagaimana hal itu jelas terlihat dari hadis. Tidak mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufiq. Kisah wanita pezina yang memberi minum pada anjing. Terdapat hadis yang membicarakan tentang keutamaan memberikan minum pada hewan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat baik pada setiap makhluk termasuk pula hewan. Di antara hadis yang diangkat adalah membicarakan wanita pezina yang memberi minum pada anjing dan akhirnya ia mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Rasulullah Solalohu Alaihi Wasalam Bersabda Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diliku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang? Beliau menjawab, setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Dalam hadis lain juga dari Abu Puroiroh, Nabi Salallahu Alaihi Wasalam bersabda. Ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing di hari yang panasnya begitu kering. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu menimba air dengannya. Ia pun diampuni karena amalannya tersebut. Hadis Riwayat Muslim Beberapa faedah dari hadis di atas. Satu, yang dimaksud dengan hewan yang ditolong adalah hewan yang dihormati yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Memberi minum pada hewan itu akan meraih pahala. Memberi makan juga termasuk bentuk berbuat baik padanya. Dua, hadis di atas juga berisi motivasi untuk berbuat baik pada manusia. Jika dengan memberikan minum pada anjing bisa mendapatkan pengampunan dosa, maka memberi minum pada manusia tentu pula akan mendapatkan pahala yang besar. Tiga, memberikan minum pada hewan yang membutuhkan termasuk pula anjing akan menuai pahala dan terhapusnya dosa. Empat, besarnya karunia Allah dan keluasan rahmatnya. Dia membalas dengan balasan yang besar atas perbuatan yang sedikit. Allah mengampuni dosa orang tersebut hanya dengan sedikit perbuatan, yaitu dengan memberi minum anjing. Lima, seorang muslim pelaku dosa besar tidak difonis kafir. Bisa jadi Allah mengampuni dosa besar tanpa taubat karena dia melakukan kebaikan yang dengannya Allah mengampuninya. Wanita pezina itu diampuni bukan karena taubatnya, namun karena dia memberi minum anjing. Sebagaimana hal itu jelas terlihat dari hadis. Tidak mengkafirkan seorang muslim karena suatu dosa adalah sesuatu yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufiq. Terima kasih telah menonton!